Yo guys, kembali lagi di channel Bukan sih, harusnya Loget awalnya pertama ini Yo guys Welcome back to my Chin Oke teman-teman Jadi kali ini kita bakal nge-reaction Ya, gue Samsudin yang Berulah lagi, mudah-mudahan sih Gue pengen mudahan, coba dia sel bikin gue Jadi, kayaknya asik, kalau kita bahas lagi Gue Samsudin, jadi dia Diundang di Youtuber, jadi ada Denny Darko Dan yang kedua itu Dr. Richard, nah disini Lucunya, itu dia menemukan Benda keris sakti lagi, nah disini Kita bakal membuktikan, apakah Ini benar atau tidak Oke, gue gak mau ngeliat dari satu sisi Coba kita ngeliat bareng-bareng Ini kayak gimana, apakah ini Sebuah real atau hanya sebuah Taktik sulap lagi, yang seperti Pesulap merah bilang, sebelum itu Silahkan di klik tombol subscribe guys Karena subscribe itu gratis Karena gratis, ya gratis Mumpung masih gratis gitu Let's go, kita mulai aja record ya Oke Disini ada dari Tiktoknya Denny Sumargo Real ya Denny Sumargo ya Nah disini Dia memposting tentang Tantangan untuk pesulap merah Dan Disini viewersnya 11 juta Wow Gue heran Dia udah ke Jakarta Tapi dia gak mau nemuin Pesulap merah dong Ini parah banget Ya dia cuma pengen dapet popularitas lagi Cuma ya kita liat lah Popularitas ini sampai mana Temen-temen Let's go, kita tonton Ini udah ditonton Sekitar 11 juta loh guys Banyak banget Belum, sebelum kita nonton Gue mau baca nih Denny Sumargo ini Dia sebenernya Nulis caption apa nih Gusam Sudin Menarik Benda keramat Di pendepokan Denny Sumargo Anjir Di pendepokan Denny Sumargo Fuck what Anjir Oke Oke Dia sedang Gerakan tangan-tangannya Apa nih Oke Baca mantra Buh megangan tanah dong Oke Oke Ke kamar mandi Beliau insyaallah Paham dengan hal ini Dan ini akan Saya berikan kepada beliau Anggap aja souvenir Pesulap merah Kalau lo jelasin Bagaimana ini bisa terjadi Tangannya tadi tangan kosong Iya Bisa dapet sesuatu Dari sana Dinarik sesuatu benda Itu jawabannya Pesulap merah Gafdol Kalau kita gak baca Pendapat dari netizen Jadi gue gak mau kasih pendapat dulu Batunya kok kayak Kayak gitu loh Ini orang Kerjanya Ngelawak mulu Mana wajahnya Emang udah kocak Oke Tolong Semuanya Kita pura-pura Tidak tahu aja ya Pasti dia Satu pemikiran sama gue Itu ada yang naruh batu Dan Tapi kenapa Batunya Bentuknya gitu banget Anjir Eh abi Hargailah Dia udah Melakukan trik tersebut Dengan sangat Tingap gitu Emang paling pinter Bang Densu Kalau acting Jadi Apalagi ini Cek CCTV bangsa Benda itu ditemukan Ini yang sangat bagus juga ini Ada Mana ada Narik barang Di wastafel Bisa aja sebelum Masuk Dan gue baru ini ya Narik barang di wastafel Ada Kalau enggak Pak Udin Ya Brigadir Itu aja Gua mau pahas Brigadir agak serem Lingkupnya ini Lingkup Gengnya Bukan main ini Gua salah komen sedikit Mampus lah gua Agak serem Nah Terus disini Ada Dikomenin sama Dari Abi Zes Ini siapa guys Ini adalah Akun kedua Dari Abi Azaz Ya Informasi penting Ini siapa guys Oh Oke Kita tonton Dia Kayak Ngestis Video dari Denny Darko Denny Darko Apa Denny Sumargo Ya Denny Sumargo Dan ini dia videonya Ditonton sekitar 7 orang Kalian mungkin Udah ngeliat video ini Di akunnya Denny Sumargo ya Oh udah bang Jadi disitu ada Bapak Udin Yang Rawang-rawang Ambil ke wastafel Nemu batu Nah ini batunya Ini kayak Semacam Apa ya Kodam ya Isinya Ini ada isinya Masalahnya kenapa Ini Apa Cinderamatanya Kayak E-e ayam Kalau mau tau Muka Muka Bang Denny Sumargo Ini sebenernya Nahan tawa Cuman biar 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 Pak Udinnya Ketawa Biar Pak Udinnya Ini seneng Makanya Dia nak tawa Ia juga Udinnya 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 Udinya 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 Dia tuh ngakak banget Emang Keris-kerisnya Gua udah nge-reaction Ada di Sopi Aduh Kita baca komennya Menarik Untuk dibahas Oke Ini kan Caption dia Nah terus Komen-komennya Tunggu CCTV aja Boleh Terbongkar dong Jadi gak perlu Pembuktian lagi Sepemikiran Gue rasa batu Nunggu di jalan Ajar Kayak ayam Itu Tadi di video Tadi kan dia bilang Ini saya titipkan Benda pusaka Gue baru tau Ada benda pusaka Kayak gitu Bang Denny pura-pura Gatau aja Nanti pas Pembuktian Bener Beneran Pasti bakal ketawa Paling kenceng Jangan lupa guys Bang Denso Aktor juga Jadi jago acting Itu terlihat Jadi buka Kalau sedang acting Polo Guys Itu emang Denny Darwa Lagi acting Iya Tapi mukanya Menghayati loh Gimana guys Menurut kalian Bantu Sakti ini Ayam Aduh Next Nah Di video kedua Ini dari Dr. Richard Dia nge-post juga Dan ini Sudah ditonton 10 juta orang lagi Ya 9 juta 9 juta Nanti besok 9 juta Ini gue yakin lah Next Coba tangannya Tidak tangan Pak dokter Matanya terpejam Matanya terpejam Seperti ada gerakan Diikuti gerakannya Jangan dilawan Harus benar-benar diikuti Jangan dilawan Tidak gerak Tidak gerakan di tangan Tidak ada Tidak yakin Oke next Siap Tidak saya aja Cukup Semuanya bisa Minggir dari sana Jadi Jadi gue Sekarang Sudin Yang ambil Ali Dia gerakan Sendiri Dia nge-ro Dia gerakan Dari Next Semuanya bisa Anggir ke sini Semuanya Kita terjadi Semuanya Semuanya Eh Ini saya tekan Bukan sesuatu hal Saya buat Kamen yang Minta kamera Ikut saya Ikut saya Iya Karena ini Jalurnya Dari yang Sebelah sana Boleh Saya Lihat Boleh Boleh Semuanya Semuanya Apa ini Apa ya Kalau orang Jawa bilang Jadi Sejenis Melati Begitu Yang memang Biasanya di tempat itu Ada Sesuatu hal Yang menjadi Daya tarik Bukan hanya Secara Tohiriahnya saja Tapi juga Secara Batinnya Begitu Dan ini memang Sudah ada di sini Sebelum Tempat ini Dibangu Itu kalau menurut saya Yakin tidaknya Itu Seserah masing-masing Begitu Ini yang bisa Bikin tempat ini Jadi lebih ramai Saya simpan aja Kalau gitu Boleh Boleh Oke Siap Terima kasih Makasih Souvenir Jangan Percaya kepada Barang Percaya kepada Tuhan Siap Amin Anjir Anjir Aduh Masa terbang Oke Kita baca Caption Dari Dr. Richard Ada Daji ya Batunya Kayak gitu Itu batu Bukan sih Oke Kok sama Dengan Denny Sumargo Apa ini Dinamakan Satu Gratis Satu Bal Duh Udah lah Duh Udah capek Neketawa Terus Yang Naruh Disitunya Tertawa Merah Ya Dindin Gak Ada Ya tadi Kalau kalian Lihat Nanti kita Lihat Video Sambil Ada lagi Video Satu Lagi Yang Bakal Dilingkirin Dokter Lagi Tahan Tawa Diundang Buat Ngelawak Kayaknya Cocok Jadi Pelawak Sipudin Ke Jakarta Memborong Pusaka Di Sopi Buat Pembuktian Jir Getangkep Kamera Next Ini guys Jadi Video ini Yang udah Ditonton 3 juta Orang Bentar Ini gue Keatasin Next Aksi Tipu Tipu Disini Lebih Jelas Disini Dilingkirin Muris Gus Samsudin Terciduk Kamera Oke Ini kan Video Tadi Nah Disini Heboh Gus Samsudin Melakukan Pembuktian Dengan Menarik Benda Pusaka Dalam Studio Dokter Richard Diketahui Sebelum Gus Samsudin Telah Membuktikan Di rumah Dini Sumargo Namun Banyak Yang Tidak Percaya Oke Nah Kali Ini Ada Yang Jagal Saat Gus Samsudin Menarik Penarikan Di Dalam Studio Dokter Richard Oke Semuanya Bisa Mungkin Dari Sana Semuanya Bisa Mungkin Kesini Semuanya 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 Nah Ini 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 Yang Naruh Barangnya Kameranya Pas 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 Ngegeser Ada Dia Ditaruh Waduh Kamu Iya pas Tadi ada muridnya disitu berdiri Pas banget di bawah meja Video ini diunggah oleh Dr. Ricati Di akun pribadinya Kamis Tadi gue udah baca lagi Misalnya di tempat itu ada sesuatu hal yang menjadi daya tarik Bukan hanya secara dohiriahnya saja Ini lah ya guys Ini lah ya Gimana ya gue pengen ngedukung ini gak bisa gitu masalahnya Karena dia selalu ngelawak gitu Dan ini sekarang parahnya dia ketangkap kamera dong Ini terang-terangan banget sih Yang masih ada yang ngebela dia gue udah gak habis pikir Video gue sebelumnya banyak banget yang ngebela Banyak banget yang gak setuju sama pendapat gue Next kita komen Inilah hiburan Agustus dari Mas Udin Dr. Richard kuat banget nahan tawa Itu tadi ditaruh tim Itu guys Iya tadi ada timnya Tadi pas banget kameranya ngebalik Dia langsung nyorot Dan timnya juga belum siap Taruh dan ketahuan akhirnya Mungkin itu aja ya Dan yang disini yang belum terungkap Di Denny Sumargo Kalau Denny Sumargo ada CCTV sih Bisa diposting sih Ya siapa yang masih 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 Percaya dengan gue Sam Sudin guys Tolong tulis di kolom komentar yang masih percaya Kita tidak tahu apakah dia asli Atau hanya trik sulap juga Karena trik sulap itu membutuhkan kecepatan tangan Dan butuh juga dengan timnya Yang naruh barang-barang tersebut Itu bisa jadi bisa benar bisa jadi itu bohong Kalau dari sini sih kelihatan 80% ya 90% bahkan itu kelihatan bohong Dan gue masih ngakak sih sama Gue Sam Sudin Ada-ada aja Udah lagi lah Dan dia sudah ke Jakarta Tapi dia masih belum mau ketemu pesulap merah Ya kita bisa tahu lah ya Jadi tujuan dia ke Jakarta ngapain Ya menaikkan popularitas Karena emang dari awal Gue Sam Sudin ini sering ngeduetin dari pesulap merah Dan sekarang dia masuk TV juga bahkan ya Dimana menurut kalian Gue Sam Sudin ini apakah tim ngelawak Atau kah emang dia bener-bener bisa gitu Tapi kalau gue bilang dia sakti Karena dia gak akui diri dia gak sakti gitu Tapi dari video-video dia ya video sakti semua ya guys Padahal udahlah Udah lah next 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 Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax